ini udah susah nih dapetinnya nih bisa gak mati hello balik lagi bersama gue kef kef di minicar therapy dan kita sekarang ngebahas black box teman teman dari tomica oke dan di depan kalian sudah ada black box teman teman ya black box dari tomica dan ini adalah masda cosmo patrol car teman teman ini adalah mobil polisi vintage yang bener bener vintage banget sebenernya ya ini versi black box nya nomor 45 dan seperti kalian tau kalau versi black box itu box nya itu ya seperti ini warna hitam namanya juga black box ya kalau misalnya kalian baru mulai mengoleksi ya mungkin kalian bisa lihat channel gue untuk pengetahuan pengetahuan tomica gue sering banget sharing ya pengetahuan pengetahuan mengenai tomica dan mobil mobil lainnya ya sebenernya ya jadi kalian pantingin aja channel gue teman teman kalau bagi kalian yang baru subscribe di channel gue thank you so much dan ini nomor 45 skala 1 banding 60 teman teman cukup lumayan gede ya skala 1 banding 60 dan ini mobilnya keren banget sih disini dituliskan opening door super speed suspension teman teman suspension ini dia opening door ada dan ini bahasa kanjinya ya dan kalau tipikal black box disini ada tulisan latin kemudian dibaliknya ada tulisan kanjinya ya seperti itu mobilnya kayak apa om mobilnya kayak gini nih sebentar ya nih mobilnya nih kayak gini nih mobilnya kayak gini ini udah susah nih dapetinnya nih setengah mati gue dapetinnya kayak gini nih mobil ini nih ya mobil seperti ini ya namanya jaman dulu jaman black box dia masih pakai stiker teman teman ya tetapi ini mobil gue suka banget kenapa ini mobil mobil polisi vintage banget teman teman ya mobilnya tuh apa ya mobilnya tuh kuno banget gitu loh ya kan makanya gue ngeliatnya wih deh kuno banget di mobil ya ini adalah Mazda Cosmo Patrol Car teman teman dan mari kita bahas dari depannya ya di bagian depan seperti biasa ya bisa kalian lihat disini ya kalau jaman dulu jamannya black box itu dia lampunya itu dari besi teman teman dan ini tidak di chat sama sekali ya jadi itu masih masih minimalis banget ya mengenai chatan detailnya itu masih minimalis banget dan disini ada logonya Cosmo ya ada logo Cosmo dan di tengahnya ada logo Mazda nya teman teman ya tetapi ini karena ini mobil polisi jadi kasih stiker teman teman dan ini logo Cosmo nya ini dia dicetak teman teman bukan decol lagi ya kan sekalian liat ya ini dia ini dia nih ya ini cetakan ya jadi bukan decol namanya jaman dulu ya langsung cetak semuanya disitu ya dan kemudian untuk bagian sini juga cetakannya cukup rapi juga termasuk rapi karena jaman dulu belum ada ya namanya decol segala macem gitu gitu ya dan pengecatannya juga mungkin masih agak-agak sulit gitu ya manual mungkin ya kayaknya sih ya dan kemudian di bagian pampernya teman teman ini pampernya besi teman teman ini pampernya besi ya teman teman ya pampernya besi dan ini besinya tuh besi berat banget dan tajam banget lagi agak-agak runcing coy ini besi-besi kayak gini bisa kalian lihat dan ini menyatu dengan base nya teman teman ini dia menyatu dengan base nya ya kalau jaman dulu tuh kayak gini nih Tomika nih besi semuanya termasuk hot wheels juga dulu besi semuanya matchbox juga besi semuanya ya atas bawah ya sekarang udah mulai-mulai plastik semua kalau matchbox tuh ya dan langsung aja ya kita lihat di bagian bawahnya di bagian bawahnya tuh ada grill ya teman teman ya di bagian sini nih bisa kalian lihat ya nah ini dia ini grillnya tetapi ya namanya juga ini mobil udah lama ya tahun 70an jadi agak-agak tergerus usia teman teman ya ini dia grillnya tergerus usia dan kemudian mari kita lihat bagian sampingnya ini dia bagian sampingnya tipikal mobil polisi Jepang teman teman ya dia ada warna hitam dan kemudian juga ada warna putih juga ya dan kemudian bagian tengahnya sini ini yang tulisan Jepang ini ini stiker nih teman teman nih kalau jaman sekarang kan ada yang ada yang pakai decol ada yang pakai stiker tapi stikernya juga itu juga plastik ya stiker ya bukan stiker-stiker kertas kayak gini kalau jaman dulu stikernya kertas men ya jaman dulu stikernya kertas ya jadinya ini aja jadi kayak takut-takut lepas gitu kan kalau kertas kayak gini teman teman ya ini ini warna hitam kayak gitu cuma gini doang ya teman teman ya dan kemudian mari kita lihat di bagian belakangnya kalau bagian belakangnya juga sama juga ini dikasih stiker juga dan dia ada logo Mazda teman teman ya ini dia ada logo Mazda apakah kalian kelihatan ya teman teman kecil sih tapi dicetak di bodinya teman teman ya kecil tapi dicetak bodinya ini dia logo Mazda nya disini MAZDA teman teman dan kemudian lampu belakangnya tidak dicet sama sekali karena memang ya zaman dulu seperti ini ya pasti ya lemper belakangnya ini besi juga dia menyatu dengan base nya ini dia tuh ya solid kalau zaman dulu mah solid solid semua kayaknya ya solid banget dan kemudian di bagian kanannya tidak ada apa-apa ya sama persis di bagian sebelah kirinya teman teman ya dan di bagian atasnya ada sirenenya sirenenya sudah plastik teman teman ya plastik bening kayak gitu cukup bagus cukup oke karena memang sirenenya kayak gini ya tembus pandang kayak gitu dan seperti yang dibilangin disini teman teman ya ada opening doors nya nah itu dia ya kelihatan ya opening doors ya mari kita coba opening doors ini dia pintunya ini kalau tomika-tomika zaman dulu kayak gini gue agak-agak serem soalnya takut patah men ya agak-agak serem takut patah ya dan bisa kalian lihat disini disitu ada interiornya interiornya warna merah teman teman tapi dashboardnya tidak ada itu dia dashboardnya nggak ada ya dan kemudian percentilingnya ada setirnya ada ya tapi yang ada cuma bangku doang bangku pun warna merah dan kemudian tapi ya dashboardnya nggak ada seperti itu tuh yang kalian lihat ya polos-polos aja dashboardnya kosong teman teman ya dashboard ya dashboard itu kosong kayak gitu ya sampai bagian belakang ini merah juga teman teman tapi yang cukup unik adalah disini kaca belakangnya kaca belakangnya itu melengkung gini teman teman ya jaman dulu bisa aja ya bikin kaca melengkung kayak gini ya teman teman ya itu dia kaca melengkung kayak gini ya cakep sih ya kacanya tidak rata tidak gimana gimana gitu kan tapi dibengkokin kayak gini gitu loh lumayan cakep ya kan dan pintunya seperti ini teman teman ya dia hanya bisa dibuka kanan kirinya ya kap mesinnya dia tidak bisa dibuka dan untuk bagian bannya kalau versi yang ini bannya ini ban 1e teman teman out wheels ya ban 1e out wheels dan ini masih masuk sudah masuk kategori ke yang tomica cukup langka sih sebenernya sih ya untuk yang versi ini teman temannya cukup langka kalau menurut gue karena memang tomica tomica yang out wheels out wheels kayak gini makin lama makin hilang teman teman dan harganya makin naik ya makin hilang dan harganya makin naik ya kan pusing juga ya kan gue beli ini ya kan dan suspensi pasti ada ya suspensi ini dari zaman dulu memang tomica sudah ada suspensinya ini tahun 74 mungkin ya kayaknya ya 74 75 kayaknya nih nanti kita lihat bawa base nya ya suspensi ada ya dan mari kita lihat base nya oh gak ada tahun ya teman teman disini teman teman tomica ya tomica tomica dia nomor 16 ya ini catakan dari nomor 16 kalau gak salah nomor 16 itu adalah Mazda Cosmo juga tetapi Mazda Cosmo yang versi standar teman teman yang warna putih ya kalau gak salah ya nomor 16 ya jadi dia menggunakan catakan yang nomor 16 digunakan untuk jadiin mobil polisi kayak gini ini skala 160 seperti yang tadi gue bilang Cosmo Sport ini adalah Mazda Cosmo Sport made in Japan ini dia Mazda Cosmo Sport dan made in Japan ya ini udah gagal gak kelihatan ya ya malum lah ya tahun 70-an teman teman ya udah termakan usia teman teman ya gue deh polisi ini termasuk salah satu mobil favorit gue yang ada di black box teman teman ya mobil polisi ini ya cakep banget soalnya mobilnya dan ini masih lancar coy tuh ya kan masih lancar walaupun mobil-mobil tahun mobil-mobil kuno gitu ya tapi masih lancar suspensi juga masih main ya kan mantep kan suspensinya masih main gila tahun 70 men sampai sekarang 2022 itu masih masih oke ya masih oke Mazda Cosmo Patrol Car teman teman ya kalau harga sih ya ya kalian tahu lah ya black box harganya berapa gitu ya itu kan black box apalagi yang kayak gini nih ini kan udah susah banget nih ini harganya sekitar diatas 800 teman teman ya sampai 1 jutaan kalau gak salah kalau gak salah sih 800 sampai 1 juta ya tergantung sellernya tergantung kondisi mobilnya tergantung kondisi boxnya teman teman jadi kalau misal kalian pengen tahu ya kalau misalnya black box itu dilihat dari macam-macam kondisinya teman teman dari mulai boxnya dilihat apakah ropik atau enggak atau buluk apa enggak gitu kan kemudian dari mobilnya ya teman teman ya dari mobilnya juga ada chip atau enggak teman atau misalnya bannya bengkok atau enggak atau misalnya pintunya masih bisa dibuka atau enggak gitu kan apakah cacanya ada baret apa enggak kaca campuram apa enggak gitu kan nah itu kondisi-kondisi yang kayak gitu itu yang mempengaruhi harga Tomica teman-teman ya walaupun itu mobil udah langka tetapi kalau kondisinya jelek dia nggak bakalan mahal teman-teman ya nggak bakalan mahal biasanya kayak gitu ya dan kondisi-kondisi lainnya yang misalnya ya misalnya ini kan pakai sticker nih ya pakai sticker nah sticker-nya misalnya belum dipasang gitu kan atau sticker-nya mungkin sudah dipasang tapi ada yang hilang misalnya satu sisi nggak ada gitu kan nah itu yang salah satu yang bikin harganya juga berkurang itu ya teman-teman ya jadi banyak faktor sebenarnya untuk harga-harga Tomica itu teman-teman jadi nggak melulu tentang wah ini langka nih langka jadi mahal nggak kayak gitu juga gitu kan kan dilihat lagi kondisinya kayak apa kalau kondisinya perfect pasti akan mahal teman-teman ya dan oke teman-teman itu dia ya review singkat dari gue mengenai Mazda Cosmo Patrol Car teman-teman nomor 45 dari Tomica Blackbox dan thank you for watching jangan lupa subscribe, komen, like, dan thank you sub indo by broth3rmax